Tadaaa, akhirnya kita sampai juga di Mau Mere, bikin saya pengen langsung nyanyi lagu Mau Mere. Senangnya bisa berkunjung ke Mau Mere, Nusa Tenggara Timur. Mumpung lagi ada di sini, saya ingin mencoba menggunakan alat transportasi umum beskayu. Beskayu atau otokayu ini sebenarnya terkayu yang biasanya dipakai untuk mengangkut hewan, pasir, ataupun barang-barang lainnya. Namun, sudah dimodifikasi. Biasanya digunakan warga lokal untuk perjalanan antar kota dan kabupaten. Wah, ternyata perusahaan yang menurut saya lumayan berat juga ya untuk bisa naik ke dalam beskayu ini. Apalagi ini pengalaman pertama saya memanjat bes. Bagi saya, ini merupakan angkutan umum yang unik dan menarik. Kali ini saya sedang mencoba alat transportasi lokal yang ada di Mau Mere, namanya beskayu. Untuk ongkosnya itu tergantung jarak, jarak terdekat ya sekitar 5.000 rupiah. Ini bukan seperti bes pada umum ya, karena ini pada dasarnya adalah sebuah stres yang akhirnya dimodifikasi menjadi grids. Alat transportasi warga lokal di Mau Mere. Oke, ini karena yang kita sedang tumpangi saat ini adalah milik sekolah. Jadi, ini tempat duduknya dikasih sofa. Dikasih sofa, seada busanya jadi empuk. Kalau yang aslinya itu nggak pakai busa. Nggak ada, udah empuk seperti ini. Langsung menggunakan kayu, dikebayangkan kerasnya tempat duduknya. Terus, ini jalan-nya terasa goyangannya juga. Situ-situ di belakang saya itu, itu posisi Pak Supir. Itu tuh, jadi terus ada speaker dulu di situ. Biasanya ini, bus kayu ini full musik. Kali ini musiknya lagi belum dinyalain. Eh, terus kalau kita mau berhenti gimana dong? Ada kelekat. Lagi-lagi nanti terlihat gitu. Terus turun loncat lagi. Sepanjang jalan, mata kita dimanjakan dengan hijaunya pepohonan. Sehat deh buat mata. Apalagi buat saya yang sehari-harinya bekerja di depan komputer. Duh, agak deg-degan nih pada saat bus akan berbelok. Rasanya seperti terlalu miring ke kiri. Tapi, karena supirnya sudah berpengalaman, gak usah khawatir. Semuanya berjalan dengan aman dan lancar. Beberapa anak yang akan menaiki bus kayu pun mulai mendekat dan naik ke atas bus. Wow, salut sama mereka. Setiap hari mereka memanjat bus untuk berangkat ke sekolah loh. Semangat mereka patut diacungin jempol. Saya terkagung-kagung saat merekam video ini. Di bagian atas tersedia cabin untuk menyimpan tas mereka. Keren ya? Jadi, mereka gak perlu repot memangku atau memegang tasnya. Langsung aja masukin ke dalam cabin. Bus kayu ini rata-rata memiliki bangku baris sebanyak 6-7 buah. Dengan masing-masing baris cukup untuk 5 penumpang. Jadi, total jumlah penumpang yang bisa terangkut sekitar 30-40 orang. Daaah, kita berangkat dulu ya. Seru kan? Kita jadi bisa melakukan interaksi sosial dengan warga lokal di daerah yang kita kunjungi. Oke, itu tadi pengalaman seru melakukan perjalanan dengan bus kayu. Kesokan harinya, pagi-pagi kita sejalan kaki menuju pasar tradisional. Pasar Alok di kota Momere ini adalah pasar tradisional terbesar di Pulau Flores. Ada apa aja sih yang menarik di pasar ini? Berarti beda potongan, beda untuk anyamannya? Ini kan harga Rp40.000, ini kan Rp25.000. Biasanya ini untuk apa, Nek? Ini kita perbuah untuk taruh sirifina. Oh, sirifina. Untuk kita memakai adat kami orang tua dulu. Ini taruh beras di kita punya rumah. Setelah ngobrol dengan nenek pembuat kota anyaman tadi, akhirnya kita membeli satu untuk dibawa pulang ke Jakarta. Kalau kamu lagi berkunjung ke Momere, coba deh sempatkan untuk mampir ke Pasar Alok. Selain untuk berbelanja oleh-oleh khas Momere, di sini kamu bisa juga bertemu dengan banyak warga lokal yang bisa kamu ajak ngobrol. Ketika asik memperhatikan kota Anyaman yang baru saya beli tadi, tiba-tiba saya dikagetkan dengan suara yang mirip seperti tembakan. Itu saja saya kaget. Ternyata suara letusan itu berasal dari mesin penggilingan jagung. Nah ini saya mau nyoba sekarang cara bikin jagung tembak. Proses pertamanya. Oh, oke. Gini. Oke. Nah ini saya coba memutar mesinnya. Ini proses masa jagungnya selama 15 menit sebelum akhirnya mesin ini akan menembakkan jagung. 15 menit ya, Kak ya? Tari, Mak. Ini udah berapa menit? Oke. Masih lama ini masih menembaknya. Panas. Siap-siap. Satu. Dua. Siap-siap. Siap-siap. Satu, dua. Mantap, Kakak. Lumayan buat olahraga jantung. Nah ini dia hasil jagung tembak yang tadi saya masak sendiri loh. Satu plastik ini harganya hanya seribu rupiah. Cukup murah kan? Kalau rasanya, coba kita cicipin dulu. Manis. Soalnya tadi sebelum dimasukkan ke dalam mesin tembaknya itu, jagung mentahnya sudah terlebih dahulu dicampur dengan gula. Ya benar ya, Kakak ya? Kalau ke momere, jangan lupa beli cemilan khas momere jagung tembak. Itu tadi cerita keseruan saya saat mengunjungi momere Nusa Tenggara Timur. Oh iya, hampir lupa tadi saat kita mencoba bis kayu, kita sempat turun sebentar dan mampir ke Pantai Doreng. Ini Pantai Doreng. Pantai Doreng ini pasir putihnya di ujung. Jadi ini batu-batu semua. Terus nanti kesananya pasir hitam. Jadi ada tiga jenis tempat. Pasir putih, perpatuan, dan pasir hitam. Dan kalau pasang, biasa sampai di jalan. Ini masih ada bekas airnya. Ini Pantai Doreng. Desanya juga nama desa. Pura. Pura itu anginnya pasir putih. Pura pasir hitam. Ini launya lagi tenang. Lagi suruh. Tapi kalau lagi onbak. Biasanya sampai sini. Jalan bisa sampai jalan. Indonesia memang keren. I am wonderful. I am Indonesia. Sampai ketemu di video perjalanan saya berikutnya. Sampai ketemu. Sampai ketemu ini. Bidaan saya. terjhati. Terima kasih.